Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Tanja Barat. Kali ini karhutlah terjadi pada kami sore sekitar pukul 16.14 waktu Indonesia Barat di Dusun Suwak Rengas, Desa Telukulbi, Kecampatan Betara. Setidaknya luasan lahan yang terbakar sebanyak 3 hektare. Bahkan hingga saat ini pemadaman api hingga pendinginan terus dilakukan oleh petugas karhutlah. Pada kami sore sekitar pukul 16.14 waktu Indonesia Barat di Dusun Suwak Rengas, Desa Telukulbi, Kecampatan Betara, kembali terjadi lahan terbakar. Dan lahan terbakar ini merupakan lahan kebun sawit dan pinang masyarakat desa. Kabupaten Bencana dan Kesiap Siagaan BPBD Tanja Barat, Zulkafli, membenarkan bahwa pada kami selalu kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan dan kali ini terjadi di Dusun Suwak Rengas, Desa Telukulbi, Kecampatan Betara. Lahan terbakar tersebut merupakan lahan sawit dan pinang serta jenis tanah gambut ke dalam 1,5 meter sehingga membuat sulit dilakukan pemadaman dan asap tetap muncul ketika dilakukan pemadaman oleh tim karhutlah. Untuk data sementara, sebanyak 3 hektare lahan terbakar bahkan hingga Jumat pagi masih dilakukan pemadaman oleh petugas karhutlah dan menggunakan waterbombing dalam melakukan pemadaman. Pemadaman ini bermula kemarin sore, kitar jam 4.15 ya. Dan dilakukan pemadaman sampai dengan jam 19 malam. Jadi karena sudah malam, pemadaman dihentikan pemadaman. Karena pesanan gelap. Dan dilanjutkan hari ini, motor pagi sudah dilakukan. Lokasinya itu di Suwak Rengas, Desa Telukulbi, Kecampatan Betara. Saat ini masih dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, yaitu TNI, Polri, dan Satgas kita juga dari Tagana. Berarti itu memang kejadiannya pukul berapa pun kalau diperkirakan? Iya kemarinnya kejadiannya itu kitar di pukul 4. 4 ya? Pas sore. Nah itu. Jadi upaya selanjutnya itu nanti akan dilakukan minta bantuan dengan waterbombing dari milik BNPB. Ya karena kondisi vegetasinya juga terisawit dan semak belukar dengan ke dalam gambut 1 sampai 1,5 meter. Berapa luas sementara? Sementara ini kemarin 3 kondisi vegetal mungkin sekarang karena masih hidup ya mungkin bertambah tapi itu belum terkestasi. Lebih lanjut Zulkafli menambahkan dari 7 kecamatan yang dianggap rawan Karhutlah pada tahun ini. Kecamatan Betara yang dianggap kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena dari data BPBD hingga saat ini setidaknya terdapat 14 kejadian Karhutlah di Kecamatan Betara. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.